tes pengetahuan Gen Milenial Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Tahun 1928. Tahun 1928. Tahun 1928. Tahun 1928. Kamu tau gak sejarahnya Sumpah Pemuda tuh kayak gimana? Waduh, ini dia hurat. Sejarah Sumpah Pemuda? Gak tau. Dari Kongres Sumpah Pemuda juga kan? Kok nanya aku? Caranya itu yang mengawalnya adalah organisasi namanya Beritomo. Dari Beritomo itu dia mengimpun kumpulan para pelajar-pelajar di Indonesia dari berbagai suku untuk menyatukan suara dalam rangka memperjuangkan kematikan Indonesia. Jadi tau gak kira-kira tujuan dari Sumpah Pemuda sendiri itu apa sih? Mempersatukan prinsip seluruh pemuda yang ada di Indonesia supaya memiliki satu visi dan misi yang sama. Untuk menyatukan semangat para pemuda pada saat zaman penjajahan. Menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Karena negara-negara Indonesia itu dapat disatukan sebagai pemuda itu sebagai salah satu pelopernya. Supaya pemuda-pemuda punya pandangan yang sama untuk negara Indonesia aja sih. Apa harapan Mbak Wulan untuk generasi muda selanjutnya? Semoga generasi muda selanjutnya bisa membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Harapan saya untuk generasi muda. Pemuda itu dia harus pertama harus semangat dan dia harus memiliki cita-cita dan impian yang tinggi. Berjuang semangat yang ada. Kealangan pemuda jangan sampai melupakan terkait secara sebuah pemuda itu. Pemuda di usia 20-an itu jangan merasa harus dimiliki di usia 20 lah. Santai aja. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih.